Alat peragak kampanye calon legislatif milik salah satu caleg DPR RI di Kabupaten Cianjur dirusak orang tidak dikenal. Dirusaknya beliho kampanye terjadi hampir di 10 kecamatan. Iye Trahmawati, caleg DPR Republik Indonesia dari Partai Berkarya, Dapil Kabupaten Cianjur, Kota Bogor ini langsung mendatangi tempat alat peragak kampanye miliknya yang dirusak orang tidak dikenal di kecamatan Sindang Barang. Iye tidak menyangka beliho miliknya yang dipasang sesuai aturan dirusak. Perusakan beliho ini bukan di satu kecamatan saja. Iye mencatat ada 32 alat peragak kampanye yang dirusak di sepanjang jalan protokol di 10 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Iye kemudian melaporkan kejadian itu ke Panwaslu, kecamatan Sindang Barang, agar kasus tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur. Sakit dan saya sudah buat laporan ke DPP dan DPP menindaklanjuti untuk mengambil jalur hukum mungkin kepolisian. Jadi tidak hanya minta pengamanan dari Panwaslu, dari kepolisian pun mungkin kita akan laporkan secara keseluruhan. Sementara itu pihak Panwas kecamatan Sindang Barang akan menindaklanjuti kasus perusakan tersebut sesuai zona kerja Panwas. Dan kasus itu akan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Cianjur. Langkah kami ke depan, Panwas kecamatan Sindang Barang, sesuai dengan regulasi dan undang-undang, kami akan selalu diintensikan kembali karena kita kan fungsi pengawasan dan kita semua calon pun kita baligo yang di dalam zona kita amankan dan kita awasi sesuai dengan regulasi, apa ya, apa namanya, kita sesuaikan dengan tupuksi dan kita selalu di awasi yang dilaporkan. Untuk upaya ke depan, sesuai regulasi dan undang-undang, Panwaslu kecamatan akan mengawasi di lapangan. Pengawasan itu tidak hanya untuk kepentingan satu calon saja, namun setiap calon legislatif. Menindak dan menerima laporan serta memproses pelanggaran yang terjadi. Heri Setiawan, Bandung TV